Jadi hari ini kita mau ke Museum Negara Kuala Lumpur Oke, udah Suaranya ada, tak? Guys, suara saya ada nggak ya? Tolong di komen, guys Nah, tubang Rusli-Rusli Oke, guys, suaranya kedengeran, kan? Suaranya kedengeran nggak? Halo, guys, apa kabar kalian? Dan kita lagi mengunjungi Museum Negara Kuala Lumpur, guys Kita lihat dulu, ya Nah, kita lihat di sini Disini tulisannya museum, guys Suaranya kedengeran nggak, ya? Halo Guys, tak tanya dulu boleh buat streaming, ya? Guys, kami mau nanya dulu apakah boleh live streaming, tak, ya? Wow, udah nampak nih yang nonton Yang mana nih yang lainnya? Suaranya dengeran nggak? Suaranya jelas, oke Guys, ditanya dulu, ya? Adir, Mas Kairul, suaranya mantap Bang Kairul, di sini boleh live streaming nggak, ya? Lagi ditanya, tuh Oke, guys, lagi ditanya live streamingnya boleh nggak, ya? Dia, wah, ini, wah, ini, ya? Museum Negara Kuala Lumpur Pintu utama Wah, oke, guys Nah, ini, suasananya di sini Nah, aku mau kasih lihat, tuh, di dalam Nanti, museum apa, tuh? Inilah yang mau kita lihat, nih Di sini ada Kereta api, ya Kalau di sini apa namanya, ya, guys? Tuh Itu masih di KL, Bang Dodi Masih Masih, guys Kita lihat di sini Tempat apa, nih, ya? Wah Apa, nih, guys? Kita lihat di sini Oh, itu Kotongnya Itu yang lain, ya? Oh, oke Kita masuk Guys, kita masuk dulu, ya Aduh, Alhamdulillah Pakai topi ini, ya? Eh, jangan, jangan Oke Museum Negara, guys Di sini tulisannya museum, ya? Beda, ya, kan? Mister Babal Salam untuk istrinya, Bang Dodi Ada ikan Hah? Ada ikan Ada ikannya Itu, Bang Rusdi Bang Rusdi, itu, ya, guys Nah, selamat datang Pintu utama Counter ticket Wah Itu dia Yuk, istriku, yuk Gimana, istriku? Masih kuat, nggak? Alhamdulillah Masih kuat Masih kuat, ya? Kuat banget Bang, di Malaysia Orangnya serama Indonesia, nggak? Ramah-ramah, guys Jadi, ternyata Di Malaysia ini Banyak orang Indonesia-nya juga Gitu Oh Apa, tuh? Selamat siang, Bang Siang juga Wah Apa, tuh, di depan? Semoga sehat selalu, Bang Amin Ya Rabbal Alamin Amin Wah, guys Aku kasih lihat dulu, ya Ini tempat apa, sih? Ini apa, nih? Ini tempat apa, ya? Tuh, guys Bendera-benderanya Wah, itu ada Sentra Sembe Niaga Selamat enjoy, Mas Dodi dan istri Terima kasih Terima kasih Oke Oke Itu, Bang Mas Kalani Itu Sangku Assalamualaikum Bertemu kita, ya? Sekarang dengan Mas Dodi Mas Dodi hari ini Dia akan jelajah Di semua tempat ini Keliling tempat ini Jadi sebelum itu Kita pergi beli tekit dulu, ya? Kita beli tekit Dan inilah suasana Nampak di situ Menara Central, ya? Kew Central Dan ini Bendera Malaysia Di sini Sebatanya di sini ada air Ada air Terima kasih banyak, Bang Gid Mungkin di Selenggara Jadi Kita jalan ke sini Kita beli tekit dulu Tekit masuk Kita beli tekit masuk Tapi nampak itu Pesawat kecil, loh? Oh, ada pesawat, guys? Yang itu pesawat kecil, ya? Ah, ya, itu Dia letak sana Makanan yang paling enak Selain nasi lemak apa, Bang Dodi? Oke Yuk Yuk, jom Bentar, ya? Jadi Apapun Apa? Sama Oke, terima kasih, Mbak Terima kasih, Mas Tengku Iya, sama-sama Ini apa, ya, Mas Tengku? Bagus, ya? Yang saya respect Kenagaman saya itu Dimananya Nih, nih, nih Saya lihat Kasih lihat, ya, guys, ya? Oh, apa, nih? Kok panas sekali? Guys Kacamata saya ini Ini kalau kena panas Dia warnanya hitam Warnanya hitam Wah Otomatis, ya? Seru sekali, ya, istriku, ya? Iya Dirimu semalam tuh nggak ke Cantik suaranya? Alhamdulillah Wah Wah Itu dia penampakannya Wah Seru sekali Wah Tuh Kalian mau lihat Suasananya lagi Disini Kasih lihat Wah Keren, ya? Ini yang Boleh masuk ke dalam Mana? Tuh Lihat deh Suasananya, ya? Ini adalah Jalan Saya baca-baca komen, ya? Oke Baca komen Semua manusia ramah Tergantung Budi, bahasa, cocok Ada rasa Cocok, kam, rasa Wah Itu, guys Untuk pembeli tiketnya, ya? Saya nggak tahu Apakah disini Dibolehkan live streaming Atau nggak, ya? Nanti kita live Tiba-tiba Nggak boleh, kan? Nggak enak juga, tuh Kita tanya dulu, ya, guys Kayaknya ini kan tempat publik, ya? Tempat publik Mestinya boleh, ya? Mestinya boleh live streaming Wah Salam dari Semarang, Dek Dodi Salam juga Oras Banyak orang Indiannya, bang Bangladesh yang ada Banyak Guys Di Malaysia mana sekali? Yang Oi Di sini beli tiketnya Iya Mari zoom Gimana, gimana? Sini beli tiketnya Oke Nah, itu lagi ditanya Apakah boleh nggak Di live streaming Aduh Berarti Nah, itu, guys Suasananya Wah Mantap, mas Oh Istriku, sini dulu Halo Yang jaga polis, kah? Oh, belum tahu Ini lagi ditanya Apakah boleh live streaming Atau nggak Oh Pokoklahnya berpromosi Mati kan nanti Kepotong Kata banget cerita Men, Pak Oh, nggak Nggak Biasa tuh Tapi nanti Kalau mau live lagi Matiin aja Nggak apa Itu nggak ada Nggak apa-apa Nah, guys Itu CMB Niaga Yang Malaysia punya Ya Nah, itu sentral Oh Seru ya Semoga berjaya Amin Amin Guys Itu lagi negosiasi Apakah boleh live streaming Atau nggak Tuh Wah, ternyata boleh Kapan abang Dijalak-jalak Alhamdulillah Kapan mungkin mau Nah, ini ya Kita baca ya Wow Nih Jabatan warisan negara Museum negara Warisan kebangsaan Akte Warisan kebangsaan 2005 Akte dari 645 Wah, ternyata boleh Live streaming Sudah, sudah izin Kita boleh Keren kan Malaysia Mantap jiwa Alhamdulillah Akhirnya Kita boleh live streaming Di dalam Ya kan Tapi kita tanya dulu kan Namanya kita Menghormatin ya kan Dek Dodi Saya orang Minjai Ya Tinggal di Semarang dulu Kalau nonton bioskop Di setabat tahun 8-8 horas lalu Dek Dek Dodi Saya orang Minjai Yang tinggal di Semarang dulu Kalau nonton Di bioskop Nah Biasanya Di setabat itu Sudah ada bioskop Itu artinya Ibu ini orang lama Minta batu cicinnya Bos dari Malaysia Yang mantap Oke Nanti saya mintakan Sama Bang Askelani Bang Askelani Bang Ada saudara kita Yang dari Aceh Minta batu Batu cincin Ada tak abang Satu Batu cincin Ini abang aku yang minta Apa saiz Saiznya berapa bang Nanti kita tahu Berapa saiznya Nanti kita coba dapatkan Ya Alhamdulillah Abang kandung aku yang di Aceh Dia minta batu Dari Malaysia Minta saiznya nanti ya Oke Bangkit minta saiznya ya Nanti biar di Batunya aja Bang Batunya aja Oh batunya aja Oke Oke katanya Oke Nah kita lihat ya Assalamualaikum Boleh saya berjalan Bapak itu ya guys ya Sampai jumpa Terima kasih Oh terima kasih Oke Terima kasih Oke guys Nah Ini dia Oh seru ya Disana udah jam berapa Mas Jodi Saya gak bawa Buat jam pula Jam berapa nih Bang 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 Rusdi 11.38 11.38 Disini guys Ayo masuk Wah Ini Masuk pertama kali disini Yee Mau saya pegang Boleh boleh Bang Rusdi Wah Kasih mic Bang Rusdi Silahkan sama Bini Oh oke Loh Kasih mic Wah Oke guys Jadi saya memegang Ini kita belajar sejarah Kita tengok-tengok Jalan ya Wah Seru ya Jadi Wah ini Malaysia Indonesia tuh Ada nih Petah Indonesia Ini petah-petah Membentukkan muka bumi Oh Macam mana Candle nih Ini kadang kebawah Saya ini kalau canggih-canggih Ini kurang sikit Ini Oke Jadi ada 4 pin Ini blok A Blok B Dan blok C Wah Ini Ini Siap kah Wah Tengkorak Itu diperkirakan 500 tahun 500 tahun ya Wow Itu Bukan 500 tahun 500 ribu tahun 500 ribu tahun Wow Orang mana nih Tengkorak Itu apa ya Manusia Jawa Guys Dijumpain di Jawa Dan dikenalin sebagai manusia Jawa Wow Nah manusia Jawa Bangga dong Bangga dong Indonesia lagi guys Masuk Museum Negara Indonesia lagi guys Manusia Jawa Masuknya Itu ada Homo Erectus Oh ini replika nih Tapi bentuknya seperti ini Bukan yang asli Oh oke Ini replika Oh ini baru manusianya Tuh Itu yang asli Itu yang asli tuh Ini yang asli Saya tidak boleh ceritakan guys Bapak soya pun Jadi ini Fosil-fosil 72 ribu tahun Maksudnya Dijini adalah batu-batu Yang berusia 20-20 tahun ya Bang Rusti Ini kan tahun 2002 Sudah Sementara Itu aja Batunya Diperkirakan 100 ribu tahun Itu gimana Maksudnya itu Berarti sebelum ada Peradaban manusia Sudah ada itu Zaman-zaman purba nih Zaman-zaman new Berarti Bang Rusti tau gak Tahun itu kan Saat ini 2022 Apakah tahun itu Dihitung dari tahun Satu Atau bagaimana Dulu waktu pelajaran sekolah Ada tak dibahas itu Belum lah Zaman Apa nih Pertanyaannya Apakah tahun itu Dimulai dari tahun Satu Sampai dengan tahun 2002 Sampai saat Tahun 2022 ini Atau bagaimana Oke penonton-penonton yang sini Yang tahu ahli sejarah Jadi yang ahli saya tahu Yang penonton ini Pasti cerdas-cerdas Jadi gimana tuh Perkiraannya guys Apakah ada Tanggal 1, 2, 3 Sampai dengan 2022 Tapi ada yang bilang disini Sebelum Masihi Oh gitu Iya sebelum Masihi disini Dibilangnya disini Jadi tidak apa Itu adalah PR kita guys Nanti kita belajar Tengku Tengku tau gak Tahun itu dimulai Dari tahun berapa Yang mana Tahun saat ini kan 2022 Nah apakah Dimulai dari tahun Satu Tahun dua Tahun tiga Sampai dengan tahun 2022 ini Apakah seperti Hitungannya Wah itu hitungan tuh Kalau pira Menggunakan Pertanyaannya simpel gak Di awal dari Tahun satu Atau Tiga Bermula Ini sama Pali Liti Pali Liti Sudah ada Itu tiga Saya mau jawab tadi Itu Sejarah saya dapat E Plus Saya best student sejarah ya guys Tapi Saya sudah lupa Jadi jangan dibahas lagi Soal batu Wih banyak sekali Wih banyak sekali ya Ini apa nih Kambing Masyarakat menghubungkan dan memburu Wah Apa ini Masyarakat awal jaman Pali Akhir hingga Maksudnya disini guys Museum ini adalah tempat Dimana Hal-hal yang Yang Berjuta-juta Ratusan tahun Terdahulu Ditemui di Malaysia Jadi ada yang Bersuku Jawa Ada yang Asli Daripada Tanah Di sekitar Semenanjung Sabah Sarawak Begitu Maksudnya Apa yang kita lihat sekarang Ini adalah Yang dinemukan di negara Malaysia gitu Iya Begitu Yang ditemukan disini Tapi disini Dia ada Dia ada klaim juga Kalau itu memang Daripada Jawa Dia kan begitu Jawa Kalau daripada Pulau Pinang Dia kan begitu Daripada Pulau Pinang Ini itu apa ya Batu apa nih Untuk Motong-motong Atau apa ya Jadi hari ini kita belajar batu ya guys Jadi semoga dengan membayar batu Belajar batu ini Hati kita tidak sekeras batu Waduh Oh ini alat cangkul zaman dulu Nah guys Ini dibaca dulu guys Alat ulang Nah nih Hanya bisa dilihat ya guys Jangan D disentuh Jangan terpikir untuk mantan ya Hahaha Gak banget Gak banget Oh ini kampak Ternyata Oh ini kapak-kapak dulu ya Berarti pakai batu ya Orang itu ya Daman Neolitik Oh sekarang kan pakai besi tuh Wah Alat batu Neotolik Seribu sampai empat ratus Eh pak Saya fokus kepada Pasangan Mas Dudi Ya Terima kasih Bang Rusti Yang udah menjadi Kameramen kami Seorang artis Apa tuh Aku dapat hadiah dari Waduh Iya Tau Bang Rusti Aku suka warna pink Wah Keren Terima kasih banyak Bang Rusti Amin Kita lihat lagi ya Apa lagi yang ada disini Ayo kita lihat lagi Mana lagi kita Bang Saya ikut nih Saya ikut nih Saya ikut Kami telernya Wah oke Wah itu guanya guys Itu Wah Wah Seru Waduh Seru sekali Wah Manusia Ada yang lainnya Apa namanya Bang Rustinya mana nih Bang Rusti Ada dia punya telernya ya Wah ada dulu Telernya tuh Kehidupan Wah ada ayatnya Wah ini betul ya replikanya Oh ini buah dayak Bukan Indodisi pun ada suku dayak kan Oh Tadi tuh dayak Buah dayak Buah badak Larang Larang Lakarang di buah badak Ini cara tulisan orang dulu dulu Itu dimana tuh ya Di Perak Di daerah sini Empat jam dari sini Oh Jadi tidak perlu ke Perak guys Kita datang sini aja Wih Ini buatannya berarti ya Mana Manusia Perak Ke Perak replika Ini tulang-tulang Orang Ini orang asli Mana Itunya ya Amit ya Amit Oke Kita lanjut lagi Lanjut lagi guys Oh berarti kita harus Keliling-keliling Baru bisa keluar disitu ya Iya Siapa yang suka nyinyir itu Kita masukkan ke museum aja guys Ini apa lagi nih Gendang Gangsang Yang dijumpain di batu Puruk Terang Ganu Gendang 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 Yang dijumpain di batu Terangganu Ini gendang Ini batu Tapi kok bisa gendang ya Hah Itu gimana ceritanya nih Di sejarah kok kan Gendang Pecahan gendang Gangsa Oh itu pecahannya Ini gendang Jadi di blok A ini Fokusnya tentang Barang arkeologi Zaman-zaman urban Membelajar batu Belajar pasal tulang Alat-alat orang terdahulu Semua ada disini Rasanya di Indonesia juga ada Wah tengok nih bang Terus deh Batu menggalit Dari tapak menggalit Kampung Taraci Kuala Bila Tapi ini kan masih Yang awal kan Iya Masih banyak lagi kan Iya ini yang blok A Mungkin yang terakhir itu nanti Yang zaman modern Mungkin tutup batu Iya ruangan batu Yang zaman Apa itu penemuan-penemuan yang Arti logo Bukan ini cuma Ini blok A Sekarang ini kita Selepas ini Kita akan masuk ke blok B Bahasa Indonesia Blok B Ataupun bahasa Mana dia kita Sekarang ini ada 4 Sekarang ini kita di Di mana Kita sekarang di blok E mana Sekarang di mana Ini Ini blok Oh ini kita ini Kita di sini sekarang Selepas itu kita ke sini Oh belah sana berarti Oh oke Berarti kita puas-puasin dulu ya Di sini ya Apa ini Diamalkan oleh masyarakat Perut Sejarah Selingang Ini Jadi batu ya Wah ini yang lebih Lebih Apa ya ini Boleh buka master Boleh buka master Boleh buka master Waduh bang Waduh bang Terima kasih lah Menjadi Kameramen kami Mestinya bang Yang menjelaskan Ini namanya kameramen Terganteng Waduh Lisa aja ya Lisa Sekarang nih Di video ini Harus Foto mas Ludi Dengan istrinya Di sini Sering-sering Oh gitu Saya tidak mau mengganggu Di video kali ini Biarkan Momen ini Milik Merik Waduh Ini milik kami berdua Sias 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 Yuk kita lanjut lagi Permukiman Tempeyang Wah ini udah habis Lembar Ujanggedah Oh ini Zaman-zaman Kerajaan Mana Apa ini Apa itu Asli ini Asli Oh bukan 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 asli Ini kok Tembusannya Yuk guys Kita banyak Blok lagi Ada 4 blok Aduh aku senang sekali hari ini Bisa merasakan Melihat langsung Sejarah-sejarah Yang ada di Museum Negara Malaysia ini Luar biasa Dan yang paling meriahnya adalah Kameramennya Artis Malaysia Bang Rusty Dan sekarang nih guys Sama-sama kita belajar Saya sebenarnya Bukan tidak mau menjelaskan Saya mau menjelaskan Tapi Kan namanya Sejarah Sejarah itu adalah Satu Konten yang kita belajar Makin dewasa kan Makin banyak informasi Kita dapat ya Benar Jadi saya datang ke sini Untuk tidak tersalah cakap Nah kita belajar sama-sama Gitu Jadi Lagi bagus gitu Jadi Saya juga Refresh balik Apa yang saya sudah belajar Zaman-zaman Waktu saya sekolah dulu Daripada nanti Takut salah cakap Iya Dia pasti salah cakap Sok-sok pandai kan Betul Tidak mau Jadi kita belajar sama-sama Wih luar biasa Udah cakep Ganteng Habis itu Apa namanya Lemah lembut Tapi masalahnya Kenapa Belum punya pacar Saya Ini Banyak Banyak pilih mungkin Bang Ruz Bukan Saya kan sudah Pernah berlumah tangga ya Selama 6 tahun Sudah juga punya anak Jadi bagi saya Fokus saya mungkin Kepada Mau tunggu anak saya Sampai betul-betul Sudah siap Untuk menerima orang baru Dalam hidup dia Itu satu Yang kedua Saya mau dia Paham Keperluan sebagai seorang Orang yang lebih dewasa Sekarang dia belum tahu Yang dipikir Usaha berapa nih Sebelas tahun Oh gitu Iya Jadi Bahwa mas ini Biar dia Sudah Disediri cakap Takpelah Ayah nikah aja Abi 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 juga Perlukan Seseorang Mendamping Nah Disitu kita merasa semangat Ini Mau perhatian Dia pun mau Lebihkan perhatian lagi Jadi Buat masa ini Kita korban untuk dia Pula Wah luar biasa Guys Ini Ini blok 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 B ya Ini konsepnya Tentang Ini sepeta ya Ini petanya Oh ini Lebih kepada Peta-peta lama Indonesia nih Sebelum Apa namanya Selon Ini Pulau Sumatera Tempat tinggal saya Disini Ini Jawa Kalimantan Kalimantan Sulawesi Ini peta-peta guys Ini kalau mau belajar Peta-peta yang tidak Diajarkan di sekolah Nah ada disini Saya rasa ada banyak Peta disini Yang saya tidak belajar Di sekolah guys Ada disini Jadi Ada Ya Ada itu tuh Apa itu Nah ini adalah Kris-kris Kris bagi mereka yang Mulutnya Pedas Dan ini adalah Keris Jom kita tengok guys Ini keris asal mana Asal Indonesia Atau Malaysia Ini bukan keris loh Ini pedang Pedang ini Tapi masalahnya Siapa yang punya Pedang besar ini Ini Macam Sundang Ini yang saya suka Oh Sunda Adalah sejenis Di Sulu Sundang dikenali sebagai Kalis Sundang Jadi Ada sikit Sunda-Sundahnya juga Jadi saya kurang tahu Tapi yang pasti Apa yang ditulis disini Kita percaya ya Jangan nambah-nambah Ada percaya Orangnya Orangnya Cimana tuh yang megang Itu besar gitu kan Itu Sundang Kris panjang Oh ini Sundang Kris panjang Oke oke Makasih ya Milan sudah Luruskan Oh itu Kerajaan Hulu Itu ada jelaskannya Kerajaan Sulu Maksudnya ini adalah Kris yang digunakan oleh Orang-orang Penting Di Kerajaan Sulu Nah nih Apa tuh Kerajaan Sulu adalah Sebuah Kerajaan Islam Yang satu ketika Pernah menguasai Laut Sulu Di Filipin Selatan Syair Hashim Keselarangan Di Syair Abu Bakar Dan Sultan Syair Abu Dhabi Hashim Pada pertengahan Kurundi Mula Masihi Kerajaan Sulu Wah Oke Kerajaan Sulu Mantap ya Tanah Melayu Sejarah dan Pemetakan Ini Meriam kecil Ini ada Meriam nih Ini Meriam ya Ini Ini Asli kah ini Bang Rusdi Kurang tahu Ini asli Oh itu Bang Pengunjung ya Itu pengunjung Oke guys Kalau bukan asli pun Tidak apa-apa Yang paling penting Kita dapat Sudah begitu nomor-nomornya Ini Meriam kecil Oh tuh Nomor 2 Candy Itu yang 8 Apa tuh Meriam Naga Oh ini namanya Meriam Naga Tuh Ini Kerajaan Brunei Sekalian jalan ya Wah ini alat perang nih Negeri sembilan Apa itu Dia punya senjata adalah Tundang ya Oh ini adalah Baju bangsawan Melayu Pada masa dahulu Untuk mengisi air Minuman Bukan 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 Itu yang diizang tuh Itu yang tembaga loh Itu yang tembaga tuh Sekarang ini nomor berapa nih Ini nomor berapa Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Baju berantai Baju berantai Yang ini guys Ini Baju berantai ini Digunakan oleh Pahlawan Bugis Pada abad ke-18 Masihi Pahlawan Bugis Oh guys Ini adalah pahlawan Baju yang digunakan oleh Pahlawan Bugis Dibatkan daripada Kepingan tanduk kerbau Kepingan Nah pahlawan bugis guys Nah dijelaskan ya Disini Pahlawan bugis Keren ya Jadi Sendirilah menilai ya Gimana Oh oh Tanduk kerbaunya Itunya bang Terus dia punya Ini tuh Dan yang besi Bukan yang hitam-hitam itu Itu Tanduk kerbau itu Tampak ya Tampak tak Itu yang hitam-hitam itu Yang dibada ya Yang jadi kayak gini Penyatu-penyatu Itu besinya Kan dijelasin tuh Oh iya Dengan Dicin-cincin besi Jadi itulah tanduk-tanduk Berarti itu keras Bukan kayak kain Tapi Tanduk Wah Wah Luar biasa ya Oke Kita lanjut lagi ya Ini kain Piring Cepu Bocong Celap Celepa Wah Inilah keadaannya disini guys Nina Kita Cari lagi Yuk Yang Yang Apa nih Kita Wih ada wayang Apa nih Wayang Oke Jum kita tengok Ini kita jelaskan nih Mesium negara ini juga ada Seperti wayang kulit Jadi Jum kita lihat Penjelasannya disini Nah Jadi Biar Biar gak salah Kampran ya Biar gak salah ya Sebab saya sendiri Tidak mau memandai-mandai Jadi Kita baca langsung Oke ini nomor berapa Nomor 4 Nomor 4 Nomor 4 1 sampai 5 Ini ya ini Nomor 4 Oh itu 1 sampai 5 Namanya Kera Kuti Nih Nomor 4 Patung wayang kulit Koleksi Patung dari Wata-wata populer Darah bahaya wayang kulit Ini sejenis hiburan Yang sangat populer Di negara ini Suatu masa lalu Khususnya di negara Kataan Patung-patung ini Perbuat terhadap kulit lembu Terbawa Yang telah dikerintah Dan dikendalikan Di bahan Oke Itu guys Patung wayang kulit 1 2 3 4 Sita Dewi Putri Raja Yang mana nomor 2 Oh ini Sita Sita Dewi Putri Raja Ini kayak gini Gambarnya Maharaja Rawana Nomor 3 Oh itu Itu Raja Nomor 5 Seri Seri Rana Wira gagah berani Yang itu Nah jadi guys Saya tidak mau bilang Apa-apa Saya takut juga Cuma di misi Negara ini Dia bilang Patung wayang kulit Jadi saya tidak Mau membahaskan Pasti Anda lihat sendiri Oke bahaskan Di ruang komentar Oke kita cari Penjelasannya Itu dibilang Dibukti Di negeri Kelantan Oke Kita Wah ini Masyarakat Cina Dan nyonya Ceramic nyonya Nyonya Karamis Ini Ini Jaman dulu ya Mana istri saya tadi Wah dia 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 menghilang Oh kok Sampai sana dia Kita sekalian Habisin dulu Tengah-tengah Wah Apa tuh Kapal apa tuh Oh eh Tuh Kalau di Indonesia Ada kapal Pinisi Dan ada Jum Jawa Jadi di Malaysia Ada apa nih Jum Tengah lihat Apa tuh Apa tuh Bentar Apa nih Apa nih Ini Ini Dari Stempel Atau Dari tahun Berganti kerajaan Dan ternyata Kerajaan langkat Itu yang Kerajaan Jangan Kalau Kerajaan langkat Ini tempat kami tinggal nih Guys Iya Coba lihat Pusat daripada Pemerintahan Melayu 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 Tuh Tuh Kerajaan Melayu Wah Jum Mohor Raja langkat Jadi tempat tinggal di mana Kami langkat Langkat juga Kami bawa nama Langkat Oh my god Enggak kelihatan ya Jadi bermasuk Kita ini ada Pertalian Batin Wah Ini cap-cap kerajaan ya Iya Ini petani Negeri petani Johor Tapi cap-cap sekarang kan Enggak bentuk kayak gini Kan Pelantan Ternyata Langkat Pans Langkat itu banyak Maksudnya Benda itu Masa ke pulau Melayu Juga dulu ya Iya Tapi pusat kerajaan Melayu Itu dulu langkat Deli 1391 Oke Jadi bahaskan guys Tapi saya bukan Nanti sejarah Ya Ini di Nanti kita salah ngomong Takutnya yang seperti bang Terus dibilang Sok Pintah Iya Ini sudah capek guys Bida dari mas Dodi Sudah capek Ayo abang gendong Jangan nanti Nanti menutupi Nampaknya Kesiannya Semangat memaparkannya Sejarah-sejarah abang Ada yang mau Nanti saya bikin museum ya Museum Rusli-Rusli Cinta Tanpa Status Eh ini gak dikacain ya Mister Babau itu termasuk Peninggalan apa Peninggal Majapahit Peninggalan mantan Tapi saya secara jujurnya guys Saya masuk ke sini Rata-ratanya saya baru Eh bang Rusli pertanyaanku Udah berapa kali ke sini Pertama kali Aus Saya pertama kali Saya kan bukan orang Orang Semenanjung Saya kan orang Sabah Oh gitu Iya mau datang ke sini pun Harus naik Pesawat 2 jam Pesawat juga ya 2 menit gitu Jadi Ini tulisan apa nih Bang Rusli tau kah Woy Wiro Sableng Mana Oh iya Wiro Sableng kan Wiro Sableng Wah Ini Jawa tuh Wiro Sableng ada di sini Di sini guys Senjata yang berbentuk tombak ini Berusia 100 lebih 100 tahun Bahkan terbentuk Digunakan dalam adat-adat diraja Di Tanah Jawa Wah Indonesia juga tuh Dwi Sula tuh Ada Indonesia nya tuh Sejenis senjata Pada jaman Hindu Di Kerajaan Demak Dan Panjang Jawa Indonesia Dwi Sula Dianggap sebagai Senjata pusaka Bernama Batu Lesak Berusia lebih 100 tahun Nah bermaksud di sini guys Mana ini dua nih Bermaksud di sini Bersium ini Akan menjelaskan Asal-usul Dimana Dia berasal ya Berasal Bermaksud di sini Sekaligus mempromosikan juga ya Nah di sini Candak Candak tuh apa tuh Tanah Jawa Sejenis senjata menikam Seperti lading Yang mempunyai mata Seperti tombak Dan besar rung Candak menjadi salah satu Senjata istiadat Istana di Tanah Jawa Wah Itu Itu Kalau di jaman-jaman wali Itu bisa terbang itu 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 Nomor 3 itu Nomor 3 nih Yang ini Nomor 6 Apa tuh Bahtera Majapahit guys Wah Majapahit Apa bacaannya Model Bahtera ini Menunjukkan Kemahiran Pertukangan Pada jaman Kerajaan Majapahit Dalam usaha Meletasi Samudera Untuk memperluas Jajahan Taklukan Dan perdagangan Ini aku udah pake Oh iya iya Kerajaan Majapahit Wujud sekitar Abad ke-13 Dan merupakan Salah-salah Sebuah Sebuah-sebuah Kerajaan Agung Dan Mansur Di alam Melayu Nah ini dijelaskan juga ya Dijelaskan juga disini Bermaksud disini Keterikatan Indonesia dengan Malaysia Itu terlalu kuat guys Ini kan musim negara kan Iya Bukan musim-musim Yang biasa aja kan Ini negara kan Wow Guys Maksudnya disini Ini hubungan Malai Indonesia Dengan Malaysia Itu zaman dulu tuh Memang erat Betul ya Iya Kenapa kita di Iya ya Dikecokkan dengan Halstil ya kan Iya Kenapa kita sering Bergak-berantem Aku jadi merinding ini Iya Iya ya Masuk akal kan Masuk akal Karena ini medium negara Malaysia guys Tapi nama Indonesia itu Kerap kali disebut disini Kerap disebut disini Wah itu istana Maimun Kayak gitu tuh Ini Nah juga kita baca Apa sih aku lihat Indonesia juga Istana Maimun ini adat Adat Melayu Khususnya kayak gini Banyak kuningnya Kan Ini bermaksud disini guys Apa nih Ikatan batin kita itu Sudah terjalin sejak dulu Bahasa Indonesia Nampak tak tuh Kesinggah sanaan Kesultanan Perak Singgah sana ini Mula digunakan Semasa Pertabalan Paduka Sri Sultan Iksandar Syah Sultan Perak Ke 30 Oh Kenapa nih Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kenapa tuh Oh oke Nah Sampai mana tadi Jadi guys Kalau kita lihat Daripada sejarahnya Kita ini Ikatan batin kita ini Terlalu kuat guys Wajar kita sering berantem Seperti adik-beradik Oh oke Baru masuk akal Kakak adik kan selalu berantem Kata adik ya Iya kan Jadi sebenarnya Kalau jumpa sayang kan Jumpa sayang Oh betul Aduh Apa nih Mata uang Uang dulu Wah jaman dulu Ini terbuat dari apa ya Ini mata uang dulu nih Duit Melaka Wah keris Ini adalah lagi nih Kita lihat nih Keris dalam masyarakat Melayu Oke kita lihat dulu Nomor 1 Keris istiadat Keris istiadat dari jenis keris bugis ini Berasal dari Kelantan Bugis guys Maksudnya Orang-orang Indonesia Itu ada tuh Muncung hulu keris jawa Demam ini disarungkan dengan Kempingan emas termasuk Pendokongnya Keris merupakan salah satu dari Kebesaran rejaya pada tahun Abad ke Keris Bali Keris Bali juga Kalau nenek moyang kita tahu Yang kita sering bergaduh sekarang guys Mesti sedih Sedih kan Sedangkan dolang nenek-nenek moyang kita dulu Akrab ya Itulah yang Betul kan Guys jadi aku mau kasih Intisari Intisari Kenapa Indonesia Dan Malaysia itu selalu berantem Ternyata Mereka ini punya kimisteri Seperti kakak Adi Kita hidup aja Dengan kakak Adi itu Sering berantem kan Tapi ketika hal kita berjumpa Seperti ini Akrab kan Akrab Buktinya Buktinya kayak gini kan Jadi kalau di media sosial itu Mungkin Sebagian kecil Itu bumbu-bumbu Cinta kita Sama apa Jadi arti disini Nenek-nenek moyang kita Jaman-jaman dulu Terikat semuanya Indonesia Dan Berinding guys Baru sih Baru sih Ternyata kunjungan Youtuber Indonesia-Malaysia ke sini Ada satu jawapan ya Dimana Bila kita tengok Kan sering berbaku Antem Rupa-rupanya Di sebaliknya Kita dulu dulu nih Sejarah-sejarah dulu ya Kita tengok nih Ini ada keris Bali Keris ini Kenapa ada di Malaysia Bukan setakat ini aja Bang Tengku Tapi kami lihat Dari ujung sana Banyak kali Kerap kali Nama Indonesia Disebutkan di sini Jadi apa yang saya boleh Katakan di sini Mas Lodi Ini adalah rumah Anda Mas Lodi Aduh 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 Kalau Nenek moyang Kita tengok nih Mesti sedih Dan ketawa sendiri Menengok anak-anak muda Berantem sendiri Saya mau cakap nih Apa tuh Sepanjang di sini Saya tengok Hubung kait Indonesia-Indonesia tuh Banyak ada di sini Ternyata ini Macam senjata-senjata ini Senjata Senjata Mempertahankan Tanah air Dulu kita Nusantara Jadi artinya Di sini nih Kita Suatu ketika Sama-sama Memperjuangkan Nusantara ini Nah Tengku tahu gak Kenapa Yang Tengku bilang Indonesia dan Malaysia Itu banyak kemiripan Waktu Tengku Datang ke Indonesia Tanggal 77 tahun Hari kemerdekaan Tengku Tengku juga datang Dari pada teman-teman 7 orang dari Malaysia Dengan bulan yang sama Hari kemerdekaan Hari yang sama Wah luar biasa kan Ini bukan satu Kalau Mbak Eli bilang Tidak ada yang kebetulan Di dunia ini Semua itu udah Diatur sama Allah Dari mulai bulannya Kita sama Harinya Kita sama Jadi bermaksud disini Apa yang berlaku Apa yang berlaku Saat Namanya manusia Pasti akan buat hilap Jadi apa yang terjadi Berpisahnya Malaysia Indonesia ini Mungkin disebabkan Apa yang terjadi Nenek moyang kita duduk Di penjajah-penjajahan itu ya Kita harus akui Mereka juga manusia Pasti buat silap Dan pasti apabila mereka Melihat anak-anak Generasi sekarang Terjadi seperti ini Pasti mereka sedih Terhadap apa yang mereka lakukan Jadi kita sebagai Generasi terbaru Atau generasi penerus Harusnya Dengan melihat sejarah ini Kita Walaupun kita beda negara Tapi hubungan Batin Sejak dulu itu Harus tetap dijaga Wah Luar biasa ya Luar biasa Iya kan Jadi tengok Sinjata-sinjata nih Semua ada disini Gini Tengku Dari semua Banyak negara Kita tak perlu lagi Les bahasa asing Untuk kita mempelajari Bahasa Indonesia dan Malaysia itu Nggak perlu pakai bahasa-bahasa Yang lain Kita udah paham Betul Kalau kita lihat Benang sari Inti sari Dari semua ini Artinya kan Ada Kemiripan Di zaman-zaman dulu Kan kalau kita Misalnya ke Negeri Eropa Kita harus belajar Bahasa Eropa dong Ini kita tak perlu lagi Kita tak paham kan Langsung paham Bilang lagi-lagi Kedekatan itu lagi Lampak disini Bukti Agak kereba Sabok Agak kereba Sabok Amro Iya Macah kereba Bicara Dari Sabah Jadi artinya Tengku Dari semua Sisi Ada kemiripan Ada kemiripan Ya kan Dari cara Terima kasih Sawer Dimas Dari adat budayanya Jadi ini luar biasa Ada yang sawer Terima kasih Nah Tengku Coba Tengku Jelaskan Bagaimana Suasana disini Banyak sekali Mengatakan Indonesia Disini juga Ada dijelaskan Itu bagaimana Kita dipisahkan Sama penjajah Benar Cukuplah guys Penjajah itu Memisahkan kita Jangan menjadi Akun-akun Yang coba Memisahkan Hubungan yang Makin akrab Sekarang Kita Damai-damai Cinta damai Oke Bagaimana Tengku Maka itulah Sebenarnya Kita ni Gabungan kita Ini bukan Rencana yang Bukan rencana Tetapi ini Sesuatu yang Tidak rancang Tetapi Semua dia Seumpama ada Satu-satu Petanda Dan Kepada kalian Jalan-jalan Live ini Kepada kalian Yang menonton live ini Semua Khususnya Wala dimana juga Anda Teman-teman Yang ada di Indonesia Seharusnya datang Ke Malaysia ini Ke Malaysia Ke museum negara Untuk Sejarah Kita punya negara Kita punya negara Kita lihat sejak Tenggal Mempertahankan Dan Memperjuang Air ya Masa ketika itu Masih disini Nah Kalau sini Tengok Dari Apa Keris Dari Sana Keris Keluar Suri Ya Lepas disini Banyak Bali Kenapa ada disini Maluku itu Indonesia kan Indonesia Nah Ini rempah-rempah Maluku Wah Indonesia Di sini Ditinggal kan Burmas ini adalah Kita ini satu Cuma dipecahkan Penjajah Penjajah Yang memisahkan kita Maka itu Provokasi-provokasi Sama-sama Kita itu yang kita Himpun Kita punya Apa nih Tengku Aku teringat Buku yang Terus kasih Itu kan Buku Nusentara Jadi banyak Orang-orang Di luar sana Yang takut Indonesia Malaysia itu bersatu Bahkan merinding lagi Aku kan Saya lagi merinding Guys Karena Kalau udah Kalau udah Kakak dan adik Bersatu Itu semua Kekuatan Sebenarnya ini Ketika kuatan kita dulu Kejap Saya merinding Serius Saya terpikir seperti ini Kalaulah Nenek-nenek Mau yang kita lihat Kita sering bergaduh Mesti diorang sedih Mesti sedih punya Maka itu Kujudan kita ini Kita sama-sama Memperjuangkan Menguruti Sedangkan Kita Bukan musuh Bukan musuh Yang musuh kita Sebenarnya itu bukan Luar negara ini Yang memisahkan kita Itu adalah musuh kita Yang sebenar Yang memisahkan itu Yang musuh kita sebenar Betul Jadi kalau kita ini Sebagai rakyat Malaysia Rakyat Indonesia Bergaduh Bermasuk Orang penjajah ini Seronok Ataupun bahagia Melihat kita beratang Oh oke Inilah yang diorang takut Bang Ustie Sebab inilah kekuatan kita Di Nusantara Apabila kita memiliki Ini rempah ratu Segala macam ini Inilah kekuatan Sumber Gaya Tanda anda yang menonton disini Sebagai tanda anda mendukung Cinta damai Saya mau anda tulis disitu Malaysia Indonesia Cinta damai Wah Mantap ya Tuliskan hashtag sekarang Yang menonton sekarang disini Saya mau anda tulis Sebagai anda mendukung Malaysia Indonesia Itu cinta damai Ayo hashtag sekarang Cinta damai Dan berikan Love anda Sekarang Terima kasih Bang Ustie Saya ada yang mau Bagitau sekarang ini Mungkin Bang Ustie terfikir atau tidak Tapi Saya bagitau disini Kita tujuh youtubers ini Yang bertanya Semua Punya follow Semua Hampir sama Semua Kita punya follow Semua ini Bergabung Dimana Orang yang sama Jadi Cinta damai Oh saya merinding lagi Kita tidak pentingkan Mas Dody punya Subscribe Saya punya Apolah Kita lagi Menghimpunkan Mereka Daripada Cinta damai Cinta damai Wah 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 Merinding Saya merinding Kalau yang positif Kita semangat 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 Jadi Kita punya gabungan Tidak kira Tepat Bang Ustie pun ada Semua Kita dapat menghimpunkan Kita dapat sama-sama Biarlah Kita punya followers Pun dapat bersatu Kalau kita boleh bersatu Kenapa kita punya followers Tidak boleh bersatu Tapi ternyata Dapat disatukan Walau Contoh Bang Ustie What Life Semua datang sana Lepas itu Mas Dody Bob Light Yang dari Pak Bang Ustie Semua Semua datang Oke Sebentar ya Guys Kepada anda yang menonton Disini Ayo kita tukar Mode Komen kita sekarang Dengan love Dengan cinta damai Malaysia Indonesia Biar komen ini Dipenuhi dengan love Wow Nampak nih Banyaknya guys Lihat guys Kita lagi Lihat Cinta damai Oke guys Oh iya Oke Ayo Ayo kita Jadi Perbahasan kita Oh itu apa tuh Ini apa Pedagang Malabar tuh Dimana Pedagangnya Ini pedagangnya Wow ini pula Kain cindai Ini namanya Kain cindai 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 Lama Cindai Kain sari Aduh Si terbayang Pula youtuber tuh Siapa tuh Wah ini Apa namanya nih Terompah Sendal Sendal Oh Iya Begini ya Sendal Baki Kalau orang nyawa Baki Apa Apa nanginya ya Bersta ini merupakan detik-tik Perumbulan Kegi Melangan Ini rumah kami disini Tengok peta Tengok peta Petah Bang Rusdi Tengok peta kita nih Ini Malaysia Wow Oke Bang Rusdi Saya mau kasih nampak nih Ini kita Cerita Secara Kampung-kampung lah kan Mas Tengok Kekuatan ini laluan Selat Melaka kan Inilah sebenarnya laluan yang menjadikan negara-negara barat menjadi satu laluan Sekiranya bersatunya Nusantara ini dimiliki oleh Nusantara ya Malaysia Indonesia semua bergabung dalam satu Nusantara Maka ekonomi akan dikuasai oleh Nusantara maka dia akan menjadi sebuah Apa nama Apa ya Satu Buka Dia bukan satu negara tetapi macam Khalifah dulu-dulu itu Apa Sistem yang ini Satu Itu Dia bukan sudah ada kerajaan tetapi Pemerintahan jenis Khalifah lah macam itu kan Jadi kalau begitu Kekuatan itu guys Nih Sebentar Kita lihat ni Arah Penyebaran Islam Dari Melaka Pergi Palembang Pergi Brunei Pergi Batam Batam Demak Demak ni tempat wali-wali Banyak wali-wali Allah disini Oh sini Lepas tu pergi Banjarmasi Di Demak ini banyak wali-wali Allah Sini Seh-seh disini banyak Oh Lepas tu pergi sini Oke Banjarmasi Lepas tu ke Makassar Lepas tu ke Apa tu? Papua tu kan? Itu apa tu? Papua aduh Aceh mana bang Nggak tahu Aceh Aceh mana Ujung Aceh 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 di sana tuh Saya tidak tahu guys Aceh di mana Tapi kami cuma melihat Apa yang ditulis disini Dan saya yakin Orang yang menampang ini Yang menulis ini Adalah orang yang sudah menelitinya guys Jadi apa yang kami lihat Itu yang kami percaya Jadi intinya ternyata besar sekali ya Tersentara Besar Bahaya Indonesia itu hampir semua Betul Ini lah kumpulan ini Tujuh Apa? Tujuh belas ribu pulau Tujuh belas ribu pulau Lepas ribu pulau Tiga puluh enam provinsi Jadi guys Saya berharas Lepas kelewatan kami disini Hubungan Malaysia Indonesia itu Makin baik Jangan mudah Jangan disebabkan penjajah Sesama kita berantem Betul Oke Ayo kita pergi blok seterusnya Ayo 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 Ini blok apa nih? Blok C Ini blok B Ini blok B Iya Iya Ada yang bilang nih Istri Istri Mas Dodi Cantik banget Oke memang Aslinya guys Merinding guys Aslinya orang langkat Hmm Pasangan yang sweet Sekarang nih Apa nih Terima kasih sawirnya Malaysia Indonesia cinta ramai Makasih banyak Mas Hariri Sawirnya Oke ayo kita pergi Blok seterusnya Jadi Kami tidak boleh tayangkan semuanya guys Kerana tempat ini agak luas Jadi kepada anda yang memiliki kesempatan rejeki Saya doakan Semoga diberi kesempatan untuk datang Melihat disini Lihat sejarah museumnya Indonesia Lihat juga museumnya Malaysia Jadi disitu kita akan boleh lihat Wah betapa akrabnya kita dulu guys Nah Jadi kita ke Pot yang seterusnya Oke Ini petanya Kita sudah dimana Kita sudah dimana tadi Di Ini kita ular Kita sudah disini Kita sudah disini Kita sudah disini Tadi kita dimana Tadi yang pertama di A Tadi kita disini Yang ada batu-batu banyak Oke Ini sejarah disini Ini Dan yang akan kita datangin ini Kita kesini Aras dua Jadi kita harus naik Harus naik Harus naik Ya tucik Oh tucik Ah iya Kita naik atas guys Ayo kita naik Silahkan naik Pasangan yang Cinta Damai Guys jadi kita naik ke lantai dua Ini Wah Ini Wah bapirzah ketemu Bapirzah Bapirzah Hello below Hello hello Yeay Yuk guys Jump Nah Terima kasih yang udah nyanyi ya Jadi kami fokus ke ini Melihat Parah guys Kasih yang jomblo melihat Melihat pasangan ini guys Astaghfirullah Aduh Aduh Sakit parah Saya melihat ke Keakrapan pasangan ini Masuk kita Wah Ini lebih ke Ini nih bang Bang harus Oke boleh boleh Teruskan Oh iya bang Bang harus di Bang harus di Oh bang harus di Lagi telepon ya guys Wah Dia Yuk 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 Masuk yuk Wah Wow Tadi orang tuh Betul 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 Baca kan dulu ya bang harus di kita lihat Kapal Plor de la Plor de lemar Plor de lemar merupakan sebuah Armani Yang bertanggung jawab Dalam Pada tahun Pada tahun Sebelas Plor de lemar yang serat Betul betul Ke sultanan melayu Wow Melaka bersama tiga buah kapal lain yaitu Eh bor Apa Petra di Dari Jong Jawa Wow Apa nih ya Kapal Apakah salah satu Daripada kapal-kapal yang turut serta Layaran Atau Atau Wow ini banyak sekali nih atasnya Iya Oke kita next lagi bang harus di Wow Apa Mana masuknya dari mana Ayo bang harus di Ini apa nih Meriam besi dan meriam baga Maksudnya Maksudnya Ada satu kerugian Apabila Kita berlaku sama sendiri Wow Ini dia guys Eh Ya Gua panjang kali Ayo meter setengah Luar biasa ya Mana Jadi Benar Mantap sekali Meriam besi dan meriam tembaga Meriam Bicil berbanding dengan meriam Udah dikenal Jangan gagal Wow Ini itu apa tuh Waju berantai Ini baju-baju besi nih Kri Sundang Kri Sundang Cepul Taka Yuk 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 masuk lagi Bukan Sentir Wow sentir semprong ya ya Bang mana ini kan ini apa namanya ya ini ciri-ciri Melayu kan bunga emas ini ya kan simbol kan simboliskan ya kan bener kan di istana Maimu lambang loh apa ertinya bunga emas yang kau beri itu itu melayu itu kalau orang pelayu pesta pernikahan Oh iya betul lah dulu mungkin semasa-masa jaman dulu enggak ada namanya youtuber mungkin jaman dahulu itu namanya langsung mungkin kita ini apa namanya bisa dibilang cucu nenek moyangnya lah ya dipersatukan lagi ya dengan-dengan perkumpulan kita seperti ini ya mudah-mudahan lah ya kan Oke betul-betul nih Mariam Mariana bilang di sini kebetulan suami saya orang-orang Malaysia Chinese jadi saya ikut suami tinggal di Selangor museum KL ada replika Candi Brobudur ada keris Jawa dan Bali dalamnya banyak kosong betul guys memang betul ada keris Jawa dan Bali tadi ada ada lihat juga orang-orang saya nggak baca itu ternyata menciplak sejarah Indonesia disini menciplak ini peninggalan guys bukan kami menciplak kalau menciplak itu bermaksud tidak meletakkan sama sekali asal-usul sejarah itu sekarang di dalam museum ini jelas terlihat dari jelas terlihat dimana asalnya tempat itu dijelaskan sumbernya sumbernya kalau memang itu daripada Bugis ditulis di situ Bugis tidak diubah sama sekali nah kalau disekap dari itu daripada Tanah Jawa ditulis Tanah Jawa begitu tidak ada perubahan langsung ya jadi sumber-sumbernya dijelaskan iya betul kalau kalau menciplak bermaksud disitu mengklaim mengklaim sebagai contoh ya kan itu keris Bugis ya contoh ditukar pergi Chris Melayu nah itu menciplak sekarang ini adalah dia tidak merubah sama sekali namanya tetap Bugis dan tetap ada indonesianya disitu merinding mau panas ini nah jadi tolong jangan tertrobo ya guys kita kita santai-santai aja kita belajar sejarah oke oke guys jadi kita disini melihat sejarah yang ada di museum negara dan museum negara ini bukan sembarangan loh dibuat ini orang ini punya riset jadi ini bukan main-main ini museum negara yang udah di riset sama orang-orang yang mungkin orang-orang yang berpendidikan sekali karena tidak mungkin dong satu negara mengklaim atas budaya orang lain itu pasti mengundang yang aneh-aneh kan makanya disini kita melihat sejarah itu dijelaskan ini dari Bugis ini dari langkah tadi dijelaskan mungkin ada yang langsung mempercepat video nggak lihat tapi intinya disini kita menjelaskan melihat dijelaskan tuh dari mana sumbernya ya kan ini peninggilan dari mana ya kan jadi nah jadi disitu kalau orang Indonesia maksudnya kalau ada orang bukan daripada Malaysia bukan daripada Indonesia bila dia lihat disitu oh rupanya mereka akan pikir itu mereka akan pikir mungkin Malaysia Indonesia ini adalah satu itu sebab bila orang pergi ke Malaysia ada ditemukan benda nih bila pergi ke Indonesia juga ditemukan benda itu nah jadi mereka boleh pikir sebenarnya kita ini dulu memang satu begitu oke lah yang kita bisa kan jadi intinya guys kita cari komen-komen yang positif aja jadi lebih indah benar-benar biar lebih indah apa tuh terima kasih ya sawwernya wow terima kasih MK Hejet jadi ternyata Bang Rusdi itu hanya segelintir orang aja yang kurang paham tapi banyak yang paham jadi kita kan nggak mungkin kita lebih fokus sama orang yang paham yang positif aja dong ya kan gitu setuju kita lanjut lagi ya ini uang-uang Malaysia ya ya ini transisi petugas nah disini ada sejarah juga tuh lihat nih kesan campur kesan campur tangan British nah ini nah nah pertandingan bola sepak ketika menyurat dubar kedua Kuala Lumpur tahun 1903 British ini adalah penjajah yang menjajah Malaysia kan betul maksudnya disini guys Malaysia juga mengistiharkan Malaysia itu sebenarnya mendapat campur tangan Inggris bermaksud disini kita juga tidak senang dengan campur tangan itu nah jadi ini kesannya nah nih kesan-kesannya oh ini nih penglibatan British dalam apa nih pentadbiran negeri Melayu telah mematapkan pentadbiran dan memajukan ekonomi pengakuan komunikasi serta pendidikan pentadbiran ini apa penduduknya pentadbiran ini macam pengurusan ya pentadbiran pentadbiran ini macam Indonesia-nya artinya apa nih pentadbiran apa ya apa ya pentadbiran urusan-urusan yang di atas urusan British dan pengenalan dan berbagi peraturan kayaknya bukan bukan waktu-waktu British datang ke Malaysia waktu itu ke Malaysia lagi nah memperkenalkan peraturan baru menimbulkan satu gerakan untuk tentangan yang ada di negeri-negeri ini Kedah, Naning, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, dan Tengganu begitu juga dengan pentadbiran ini apa ya pentadbiran ini macam penjajahan oh oke di Sarawak dan company Borneo Utara di Sarawak baru masuk disini kan kalau kita lihat negeri-negeri ini negeri-negeri ini menentang pentadbiran ataupun penjajahan British oh pentadbiran atau penjajahan harus tuju nih penjajahan oke waktu penjajahan British datang ke Malaysia mereka memperkenalkan peraturan baru akhirnya negeri-negeri ini menentang pentadbiran baru itu oke jadi artinya apa tadi namanya pentadbiran itu penjajahan ya nah kalau kita lihat disini kan kan di Malaysia kan ada dua pulau nih mana satu Sabah Sarawak oke satu Semenanjung di Semenanjung itu British oh gitu di penjajahan di Sabah Sarawak itu ada ini broker 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 beratannya broker ya oke oke jadi kita lanjut ya kita lanjut guys jadi ini banyak kali sejarahnya disini ya ini boleh dipijak tak? boleh ini juga sepeda yang ada di Indonesia nah ini sepeda ontel kalau di Indonesia nih apa namanya? ontel mahal ini loh sepeda selaman ini gak ada keterangannya ya? oh pentadbiran artinya administrasi oh gitu administrasi bahasa-bahasa Indonesia yang apa Bang Kerul? Bang Kerul kah itu? iya takut saya salah baca salah pemerintahan 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 pentadbiran itu pemerintahan oh oke 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 kita lanjut sudah memberikan penjelasan kita Bang Bang Kerul mengkontrol kita punya lab nih ya bagus nih masih banyak Bang Kerul kapal korek wadi kapal korek yang ngangkat minyak ya ngambil minyak ini kapal korek wah nih sebuah daripada kapal korek Malaysia yang terbesar dibina pada tahun 1938 38 dibina semula pada tahun 1963 dan diperlengkap khusus untuk kerja di Thailand kapal korek ini bertenaga elektrik dengan 2004 kuasa kuda kapal korek BG Tima oke waduh ini apa namanya bang ini beca ya lanca namanya ini Jakarta ada ini ya ada juga ini lanca ini lanca namanya lanca digunakan oleh masyarakat tempatan dan orang Eropa iya iya ini kan orang-orang yang orang-orang yang orang-orang bangsawan ya yang dipakai ya nah disini pun kalau nggak ada sumbernya nggak dijelasin disini ya kan kita lihat disini dulu pengangkutan dan komunikasi kita lihat apa tuh wah ini sepeda tentara nih Jepun Jepun ini alutsista jaman dulu guys alutsista alutsista ya ada yang bilang disitu ya ada yang cakap disitu iya apa wah ini sudah jam berapa lapar pula saya iya kita belum satu lagi loh yuk satu lagi yuk satu lagi last yuk yuk terakhir kita pergi pot yang terakhir yuk yuk di kanan di kanan ya jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan datang disini nah ikut aja di live ini kita bawa jalan-jalan iya ga jalan-jalan online eh terima kasih lah yang udah nyawer ya terima kasih lah yang sudah nyawer kami guys lahir kita berkunjung di yang D ya D warna apa D warna D warna bukan oranien oranien itu depan oke abis kita lihat ini baru kita Jumakan ya kita gimana apa nih ya eh bukan Jumat besok makan oke makan kita Jumakan ini adalah geliri yang terakhir ya teman-teman ini harus dibaca juga pendidikan tanah melayu education in Malaya ini Zabir guys, macam hero lang nobel legend Zabir Zabir ok ya Allah guys, minta maaf ya guys, kita harus belajar sejarah hari ini jadi ya ini bisa bahasa Inggris kak? ada kita mau tanya-tanya tanya-tanya itu bagaimana cara? boleh aku pegang bagaimana? tanya bagaimana dia mengunjungi disini, apakah yang dirasain ok ok apa tadi? tanya gimana? apa yang terlalu apa yang terlalu excuse me terima kasih kata-kata 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 kata 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 Jadi mungkin kamu ingin pergi ke Malaysia Itu sangat bagus untuk melihat semua the flags Untuk melihat semua the flags Okay, thank you So, kamu travel? You travel alone? Sometimes, I'm traveling with my friends Okay, okay So, your day So, thank you Thank you Thank you Saya anggu-anggu aja, padahal saya gak ngerti artinya Bang Rusty Artinya apa tadi? Tadi bang, anggu-anggu aja Cuman gak tau artinya Oke, tadi Tadi itu Waktu dia datang sini Dia Tanya tadi Soalan pertama Pertanyaan saya Yang pertama tadi adalah What you feel? Apa yang kamu raksa? Visit this place Dia cakap It's very interesting Know tentang Malaysia punya history Dia cakap Dia sangat-sangat suka Membaca hal-hal sejarah Malaysia So, dia cakap tadi Pertanyaan yang kedua adalah You solo travel? Dia cakap I'm solo travel The same time Saya bersama dengan teman-teman yang lain Teman-teman yang lain Seperti yang ketiga adalah Malaysia kan baru menjambut Yesterday Malaysia punya independent day Nah, apa yang mau cakap Sesuatu Tadi lah Dia cakap tadi Siapun kurang clear Tadi Cepat Apa yang pasti Positif lah Dia cakap Oke Jadi dia terlalu cepat guys Iya Jadi dia dengar ya suaranya ya Iya Iya Ini belengkung Guys, suara saya kedengaran gak guys? Tanja, Tengkolo Ya kan? Suara Bang Rusdi lembut kali Suaranya kecil Bang Itu Bang Rusdi memang imut-imut dia lah Pokoknya lah Yuk guys, yuk kita percepat aja yuk Udah jam Assalamualaikum Bang Dodi Aku lagi kerja nih Bang Melaster di sini Waduh Luar biasa Semoga Semoga Sehat selamat Semoga semangat Coba kita tanya sama Bang Rusdi Apa yang Bang Rusdi Rasakan saat ini? Oke Saya sebenarnya Walaupun saya rakyat Tidak semua sejarah Yang kami belajar Di zaman sekolah itu Ditayangkan di buku itu Setuah lah Dengan tahap pemikiran Kita kan Jadi kalau usia kita Masih muda Mana mungkin Kita dibebankan Dengan sejarah yang berat Nah Sebab itulah Dengan adanya Menjadi ini Kita boleh sering datang Dengan lebih dalam Tentang sejarah-sejarah Saya sendiri Pribadinya Waktu saya datang ke sini Ternyata ada banyak hal baru Yang tidak pernah saya belajar di sekolah Ada di sini Dan saya berharap Penonton-penonton yang mungkin asal Malaysia Atau daripada Indonesia Yang mau belajar lebih dalam Tentang sejarah Supaya kita tidak salah faham Saya berharap kita datang berkunjung di sini Semoga kesalahpahaman kita terhadap sejarah Malaysia Juga makin Bagus guys Sebab mungkin selama ini Kita cuma mendengar Daripada orang-orang Dan belum tentu Orang yang bercakap itu Ahli sejarah Benar Jadi kalau kita datang di sini Saya yakin Konten yang ada di dalam Misup ini adalah Konten yang sudah ditapis Pasti Sudah diteliti ya Pasti orang-orang Sudah di riset ya kan Pasti orang-orang profesional Yang datang ke sini Yang menilai Konten ini adalah Orang-orang yang sudah Menilai Sebab ini adalah Untuk bacaan umum Semua orang di seluruh dunia Boleh datang sini Belajar Jadi pasti konten yang ada di sini Sudah diteriti dengan baik Oke Terima kasih Bang Rusdi Bang Rusdi Tukar aja micnya ini Iya Oke guys Kita lanjut lagi Nah saat ini Bang Rusdilah yang menjelaskan Ke kita semua Ini adalah Keaneka budayaan Keayaan yang ada di Malaysia Dan saya yakin Indonesia kan negara besar ya Indonesia kan negara besar Semestinya budaya juga banyak Sangat banyak Sangat banyak Semestinya budaya Jadi ini adalah Di Malaysia Di sini Nah kita ada Kita ada Nah ini adalah Jadi bermaksud di sini Inilah Yang sesuai lah Ini adalah suku-suku yang ada di Wah Wah Indonesia sukunya Ribuan Guys Ribuan sangat banyak Ya guys ya Wah ini dia Ini Melayu Ini Melayu kah Ini Melayu Oke ini Melayu ya guys Oke Oke ini adalah India Tamil Ini adalah Devawali Ini adalah perayaan yang ada di Malaysia Ini adalah perayaan yang ada di Malaysia The Chinese New Year Rasanya di Indonesia juga ada Ada Jadi Ada Ini adalah perayaan yang ada di Borneo Gawai Hari Gawai Kasih mati micnya guna HP terus Oke ini di Sarawak Gawai Micnya putus-putus ya Dan ini adalah Tadau Keamatan Ini adalah di Sabah guys Disabah ya Disabah Oke bentar micnya Kita iniin dulu cabut Oke Yuk 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 Kita Kita kayaknya Sudah selesai Mengelilingin Yang ada di tempat ini Kita tutup aja dulu Oke jadi kita tutup ya Oke kita tutup Kita bertiga ya Jadi Sini istriku Apa ya Wah sini istriku Merinding saya dengar Oke guys Apa yang Yang kami paparkan di sini Adalah sebahagian sahaja Jadi kalau mau belajar Lagi dengan lebih dalam Mungkin boleh data Langsung ke sini Jadi apa juga yang kami Katakan itu adalah Sedikit Yang kami faham Apa yang kami lihat Kami bukan ahli sejarah Kami juga adalah pengunjung Yang mau datang belajar Jadi kalau ada yang salah Itu wajar Karena juga kami Baru juga belajar guys Oke jadi itu daripada saya Mungkin Mas Dodi Dengan istrinya yang tercinta Mau nambahkan sedikit Jadi kalau misalnya Di lab Lab streaming tadi Kami banyak salah-salah kata Ya kan Atau menyinggung banyak pihak Kami mohon maaf Kan kami juga Masih belajar di sini Bang Terus dijugakan Jadi kita di sini Membuat konten yang edukasi Semoga yang kami tayangkan ini Bermampat buat banyak orang Amin Ya Rabbul Alamin Jadi berkomentar lah Yang positif Semoga Semua yang melihat ini Mendapat edukasinya Nah silahkan istriku Ada mau tambah Tambahannya Jangan lupa subscribe Channel Bang Dodi Jangan lupa di share juga Udah gitu aja Kami mau makan siang dulu guys Kalian jangan lupa makan siang ya Bye Terima kasih yang sudah nyawer Semoga murah rejeki Sehat selalu dan berkah Amin Jangan lupa makan siang Karena bahagia butuh tenaga Siang Bahagia Apalagi yang jomblo Udah gak ada pacar Kan harus makan siang Nanti tersakit gak ada yang merhatiin Okay bye 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 bye